23 Juli 2001, Megawati Soekarno Putri resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Megawati menggantikan Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan oleh MPR karena mengeluarkan dekret Presiden untuk pembubaran parlemen. Dia permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau Mbak Mega adalah Presiden perempuan pertama sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri. Megawati pun seolah meneruskan jejak ayahnya, proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Di awal pemerintahan Megawati Soekarno Putri, ekonomi Indonesia masih belum pulih benar dari krisis finansial yang melanda Asia Pasifik sejak tahun 1997. Meskipun tidak bisa dibilang istimewa, Megawati berhasil membawa ekonomi Indonesia bertumbuh dari 3,64 persen di 2001 menjadi sekitar 5 persen di masa akhir jabatannya pada tahun 2004. Sementara itu, kepercayaan investor khususnya asing terhadap kepemimpinan Megawati sebetulnya cukup baik. Hal ini tercermin dari pergerakan rupiah yang sempat menguat kekisaran 8.100 rupiah per dolar AS di periode kepemimpinannya. Angka ini menjadi level keramat karena belum pernah tersentuh pada periode Presiden setelah Megawati. Namun, kepemimpinan Bak Megai juga mewariskan sejumlah kontroversi, khususnya terkait langkah privatisasi BUMN telekomunikasi Indosat kepada Singapura. Penjualan Indosat seharga 630 juta dolar AS atau setara 5,6 triliun rupiah dianggap sebagai kebijakan yang kurang tepat. Pada periode Megawati, Indonesia mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam bidang politik. Salah satu prestasi itu adalah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002. Yang masih menjadi motor pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Selain itu, Megawati adalah presiden pertama yang menggelar pemilihan umum secara langsung pada tahun 2004. Megawati pun ikut ambil bagian pada pemilu presiden langsung edisi pertama negeri ini. Berpasangan dengan Hashimu Zadi, Mbak Mega harus mengakui kekalahan dari mantan menteri di kabinetnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang berpasangan dengan Jusep Kala. Saat ini, Megawati masih aktif berpolitik. Jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan nampaknya masih akan tetap melekat kuat di bahunya. Terima kasih telah menonton!